Oke guys, balik lagi bersama saya Riva Ujiha Sekarang kita lanjut seperti kemarin Kemarin kita coba jam 1 Dan sekarang kita coba setengah 1 Kemarin kan kita jajal menggunakan ember Lalu setelah itu saya pasang ke dalam sumur Dan sekarang selesai pasang sumur Kita akan coba tes keluar sumur Mampu gak ya Kayak ini Jam 1 ya Jam setengah 1 Nah ini kemarin kan kita sambung Pakai ini ternyata gak nyampe ya Ini sudah masuk ke dalam sana Ini pipanya ya Nah itu dia Jadi Sumur itu nya ke sana Dalam sana ya Dan saya tutupin Sakutnya Pipanya jatuh Pompanya jatuh Ripot Oke Nah ini aja Ini dalam ya Jadi kesininya kemarin hampir setengah meter Yang ke bawahnya itu Sabtu 1,7 ya So dalam sumurnya 4 meter Cuma ini dalam kondisi kemarau kan Gak pernah gak hujan-hujan Jadi kondisi air udah sangat surut Ya Kalau saya menggunakan pipa di bawah Satu Kemarin kan kita pakai pipa 1,7 Nah kalau saya masakan pakai cuma 1 meter Dia gak nyampe ke air Jadi makanya kemarin saya pakai pipanya Memukur menggunakan 1,7 ya Jadi airnya udah sangat surut Oke Ini Cepat ya Ini saya megangnya gimana ini Oke Coba aja dulu deh Kayak gini aja ya Air keluar gak Air gak keluar ya Coba kita gabung ya Kita gabung Tuh megangnya susannya Cepat dulu Oke Sudah saya gabung ya Jadi yang panel suruh 1 Panel suruh 2 Saya gabung Ini Ini Nah keluarnya besar ya Gede Keluarnya Menggunakan pipa 1,5 inch Kondisi siang hari Jam Setengah 1 ya Jadi Kondisi dimana Saat primanya matahari Oke Sudah kita sambung Coba kita cek ya Sisa tinggal 13 volt Ini artinya Ampernya udah bener-bener Kepakai semua ya Nah ini Kondisi airnya Nah cesar ya Mantap sekali airnya Kondisi airnya Kayak Tak Kondisi airnya że Tak Tengah Tengah Pijari kira-kira cukup ya begini ya keren lah ayatnya keren banget cocok banget buat yang usaha tanaman atau ikan ya kekebunan perikanan ini tetap banget ingat tanpa melewati aki ya ini langsung panel surya artinya saya bisa menghidupkan pompa air ini free energy tapi hanya untuk siang hari karena untuk baterai atau akhirnya saya gunakan untuk penerangan lampu ya lampu lampu-lampu ruang apa luar ruangan ini area sekitar taman jadi saya tidak pakai energi dari baterai untuk menghidupkan pompa air Oke kita lanjut lagi ini kita langsung aja review hasil ya hasil final hasil setelah saya pasang yang tinggi ke bawah itu 1,7 yang ke atas kisaran satu meter di total panjang 2,72 meter koma 70 cm atau 2,7 oke nah kita coba nyalakan ini nggak ada suara ya terlalu mending kita coba putar nah ini dia hasilnya hasil untuk kapasitas air sangat besar ya sekarang kita akan coba melalui selang pertekanan tinggi ya kita matikan kita tutup nah ini dia hasil yang keluar dari selang yang biasa saya gunakan untuk pertekanan tinggi atau setim ya biasanya kita gunakan steam dia sangat loyo dan juga kecil ya nggak kuat jaraknya tembaknya hanya satu meteran ya berbeda jika kita menggunakan pompa high ini ya pertekanan tinggi dia bisa mampu membuat kabut dan jarak tembak hingga 10 meter tapi ini memiliki debit yang kecil atau aliran air yang kecil tekanannya tinggi sedangkan yang ini kapasitas airnya besar atau alirannya besar tapi memiliki tekanan yang kecil ya oke itu aja reviewnya semoga video ini bermanfaat saya Rifai Uchiha terimakasih sudah menonton jangan lupa like subscribe dan komen tunggu video berikutnya terima kasih